Halo Jack, gue Samuel, gue LB Hari ini gue akan ada tanya jawab dengan sesi tanya gue Bagus? One take one shot Pertanyaan pertama dalam sesi tanya gue Dari at Rifki underscore ahmaida29 Makanan kesukaan Kak Abimanyu apa sih? Makanan kesukaan gue ayam, berbagai jenis ayam Ayam goreng, ayam bakar Ayam Gak boleh itu Bitet kan? Masukin, masukin Itu masukin, sumpah Seru, seru Lanjut Udah, udah gitu kan Berbagai jenis ayam Ini gak usah ya, yang ini ya Terus ralulah Yang pertanyaan kedua dari Alvid Prasetyo Target selama di Persija dari Abimanyu sendiri gimana? Target pribadi bisa bermain sebanyak mungkin dengan Persija dan membawa Persija lebih berprestasi lagi Amin Lebih berprestasi, naik Papan ke atas Papan ke atas atau ke atas papan? Ke atas papan Terus Pertanyaan yang ketiga Dari Orange underscore Mania underscore 1928 Sejak kapan Persija menghubungi Anda? Dan apakah sebelumnya ada klub lain yang ikut mendekati? Sebenernya kalau dengan Persija udah lama ya Keep in touch Apalagi saya dengan Samuel Kita sama-sama mulai karir di Persija U19 Dan selalu keep in touch sejak itu Dan akhirnya Kemarin dua minggu lalu Persija menghubungi saya Dan saya bisa berada di sini sekarang Mantap Akhirnya teman datang lagi Bosen Terus Pertanyaan yang keempat Dari Pressing Ball Berapa banyak bahasa yang dikuasai Syahrian Abimanyu? Kan katanya nih Ada di Spanyol kan? Tinggal lama kan? Kan sama lu Oh iya lupa Berarti kalau ini Indonesia Inggris Spanis Sama Jawa Jawonis Oke Jawonis Awas kena somasi lu Itu jangan ya Jangan itu jangan ya Nah ini nih Yang bahasa Jawa ya Tadi kelima ya sekarang ya? Iya Pertanyaan kelima Dari Bowo Adikarya Kiro-kiro Kisora Mas Aku jalur sepatu bekasmu Oh boleh boleh Nanti datang ke rumah samunya langsung Alamatnya ada di bawah sini Pertanyaan keenam Dari Kiki.fkr The Jackmania di Matabi gimana? Luar biasa Fanatik Dan Gak ada duanya Mantap Emang Terus The Jackmania punya harapan besar Pertanyaan yang ketujuh Dari Purwana Underscore Mulia The Jackmania punya harapan besar Kepadamu Untuk mengisi lini tengah persija Apakah kamu siap Bila tekanan The Jackmania Jika penampilanmu Di bawah harapan mereka? Oh bagus nih pertanyaan Tentunya siap ya Dengan segala kondisi Sebagai pemain profesional Kita harus siap menerima segala kritik juga Dan serta Kita pasti mau memberikan yang terbaik di lapangan Dan mental tidak boleh turun Pertanyaan yang ke-8 ya sekarang ya? Iya Pertanyaan yang ke-8 dari Enton 2K Abibanyu ini pemain tipikal yang bermain di posisi mana? Gelandang Terutama di nomor 8 Center midfielder Apakah ada posisi-posisi lain? Bisa back kiri Bisa back kiri Sama Gelandang bertahan nomor 6 Mau nyoba striker? Nggak Back kiri aja Biarnya ingin dia Oke Jangan dong Nanti saya ingin lagi Terus Pertanyaan yang ke-9 Dari Dava.Fahri Dulu SSB-nya di mana? Dulu Pernah di Jakarta Football Academy Dan juga di SSB Asio Papasinti pernah Tunas Ikanet pernah Sama SSC Arsenal Empat ya? Empat Dari kecilnya udah nggak loyal ya? Iya Apalagi udah besar Kan banyak pengalaman Oke Pertanyaan yang ke-10 Dari Aryo Sefa Rasanya dilatih Kutsin Tayong gimana sih? Rasanya untuk Pemain sendiri Kita jadi lebih disiplin Terutama dalam hal itu Dan Pastinya banyak pengalaman beliau Pernah melatih di Piala Dunia juga Yang bermanfaat kepada kita semua pemain Amin Pertanyaan selanjutnya Yang ke-11 Dari Persija Underscore JKT Lebih nyaman bermain di nomor 8 Persija Underscore JKT itu Akun kita Yang nanya tuh yang Makanya gue bingung Kok Persija nanya Sekolah ketauan nih Sampai mana? Pak lo nggak main Twitter Nggak main Twitter Nggak main Twitter Pertanyaan Twitter Oh iya Pertanyaan yang ke-11 Kita ulang Dari Nyaman motong serangan lawan Atau bantu tim membangun serangan Tentunya lebih nyaman di nomor 8 Dan lebih nyaman membantu tim memulai serangan Kenapa lebih nyaman di nomor 8? Yaitu Karena Lebih nyaman membantu serangan Oke Terus Pertanyaan yang ke-12 Dari Gilang Underscore Klorofer Abi Jika ada keinginan main di luar negeri Kamu mau main di Liga mana? Di Liga Thailand Kalau untuk di Asia Thailand Jepang Korea Kalau untuk di Eropa Liga Spanyol Apa nggak mau Di Liga Arab gitu? Liga Arab Sultan-Sultan? Beda Beda Sultan Hotel Apa sih? Gobrol Pertanyaan yang ke-13 Dari Areth Underscore Jakers Hapal Chen Dejek Atau Persija yang mana Suatu hari nanti Beranikah mimpin Chen Anak-anak Dejek Jujur Sampai hari ini Belum terlalu hafal Pelanggaran Pernah Pernah denger beberapa Soalnya dulu sempat nonton juga Waktu kecil Tapi udah lupa juga Itu pelanggaran lagi Emangnya Anda bisa? Bisa Coba contohin Nanti Itu eksklusif lagi Di acara selanjutnya Tanya gue Aduh Pertanyaan yang ke-14 Dari Andika RYND Apa yang akan dilakukan Untuk mempersiapkan diri Dengan kembali Ke ritme Liga Indonesia Secara kemarin kan Main di Malaysia Dan Australia Lalu Apa perbedaan Dari ketiga Liga tersebut? Untuk di Australia sendiri Lebih fisikal Lebih main dengan Body 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 challenge Kalau di Malaysia itu Lebih ke Taktikal ya Kalau untuk di Indonesia sendiri Aku lihat Lebih banyak lari juga Disini Jadi Masing-masing Liga punya Kelebihan dan kekurangannya Masing-masing Nah dan Mas Abi itu Sukanya yang Mana Liganya nih Modelnya? Semuanya sih Yang penting main Yang penting main Amin Pertanyaan terakhir Dari Bom KRKW Itu kit main gitu? Bukan Bukan ya? Bukan bukan Teman terdekat Abi Siapa di Persija Selain Samuel? Selain di Samuel Siapa ya? Osvaldo Hai Terus siapa lagi? Masa cuma satu? Ilham Rio Dari satu Oh dari Banjar ya Oke Siapa lagi? Masa cuma Tidak berbaur kah? Semua Semua berteman Oke Semua berteman Disini Tidak ada Geng-gengan Geng-gengan Nah Terima kasih Jack Mania Atas pertanyaannya Gue Abi Gue Samuel Gue Persija Gue Champion Sub indo by broth3rmax